Ini bisa jadi rekomendasi banget ya Karena dari dimensinya juga gak terlalu gede ya Jadi oke lah menurut gue Terus disini juga dia ada cantolan buat Halo guys kembali lagi bersama kita di Rio Adventure Jadi di video kali ini gue mau mereview singkat soal tas kita yang tipenya hostman ya Jadi ini adalah tas dari kita dari Hygmore yang Dia tuh tas lempang dan ini mungkin buat kalian yang punya selera untuk bawa tas lempang daripada backpack Ini bisa jadi rekomendasi banget ya Dan ini tasnya tuh dia kapasitasnya di 9 liter Dan ini dia udah muat laptop yang 14 inch Karena dari dimensinya juga gak terlalu gede ya Jadi oke lah menurut gue Terus disini juga dia udah ada 3 kompartemen Ada di bagian depan utama dan belakang Terus dia disini zippernya juga udah mantep Pake tipe zipper YKK jadi udah aman Tidak mudah rusak juga jadinya Dan ini untuk kompartemen depannya dia lumayan ya Gak terlalu gede gak terlalu kecil Dan ini bisa buat marau barang-barang kayak handphone atau powerbank charger Yang sekiranya bakal kalian ambil dalam keadaan darurat Atau mungkin dia pengen buru-buru lah ya Karena kan kalau buka kompartemen yang utama Kegedean gitu terus nyarinya pasti Gitu kan Tapi sebenernya tenang aja guys Di bagian kompartemen dalamnya ini dia ada kompartemen Apa sih namanya ada tambahan kompartemen kecil dia ada 2 Kayaknya muat buat handphone Dan menurut gue ini bagus lah ya Jadi kalau kalian taruh handphone atau barang apapun di dalam Kalian bisa sesuaikan penempatannya gitu Jadi gak perlu ngubek-ngubek nyari lagi gitu Karena udah ada sesuai tempatnya gitu ya kan Terus disini juga dia ada cantolan buat kunci ya Ini buat nyantolin kunci Ini udah ada kuncinya buat contoh Jadi tinggal cepek aja Seperti ini lah ya Ini kita taruh depan aja Jadi dia tuh cantolin kunci kayak gini Dan ini enak ya Jadi kalau kalian bawa kunci yang penting-penting ya Semua kunci penting sih Jadi kalau misalnya kalian bawa kunci Kuncinya kalian cantolin kalian gak perlu nyarinya tuh Gak perlu nyarinya tuh sampai kayak susah banget gitu Karena kan udah dicantolin bro Jadi lebih gampang untuk ngambil si kuncinya Nah di bagian dalam sini dia gak ada skap-skap Apa lagi ya cuman itu doang yang gue bilang tadi 2 kompartemen Terus di bagian belakang kita ada lagi kompartemen Nah biasanya kompartemen yang di belakang ini Buat naruh barang-barang yang jauh lebih penting Kayak dopet Atau ya yang penting-penting lah ya Handphone juga bisa aja ya di belakang Karena kalau misalkan orangnya skeptis atau radu gitu Takut dicopet ya Ternyata kalian yang jadi copet Nah di bagian sini dia udah pake jahitan bartes juga Kanan-kiri Tuh Apalagi yang mau di bartes ya Talinya kan cuma ini doang Jadi dia tuh udah di bartes Jadi aman banget Kalau kalian bawa laptop Bawa handphone Powerbank Charger Ini oke lah Dan di bagian sini kita udah Ada bantalan untuk di bagian pundal Kalau misal kalian ngerasa Ah bebannya terlalu berat nih Saya pake ID-nya tuh Apa namanya Saya pake WD-nya tuh sakit Kalian bisa pake bantalan Atau kalian bisa lepas Seperti ini Jadi ininya di sini penajem Jadi bro Jadi lebih keliatan simple Cuman ya buat kalian yang Pengen lebih enak Lebih nyaman Bisa dipasang aja Ini kenapa Nggak mau dibagang ya Terus di bagian strapnya Juga dia bisa di adjust Atau bisa dipanjang pendek Sesuaiin aja Kalian nyamannya segimana Mau sampe panjang banget Atau sampe pendek banget Kalau gue sih settingannya segini Karena kan Menyesuaikan sama tinggi badan Nah bro Nah seperti ini Ini karena mungkin Lebih atas lebih enak ya Lumayan lah ya Enak ini Dan ini Cocok buat kalian Yang kerja kantoran Yang Bawa-bawa laptop Ukurannya lebih kecil Nggak terlalu gede Atau misalnya Kalian mau kemana Mau main Sama temen-temen Pengen bawa tas Nggak mau bepekan Tapi pengen keliatan Lebih simpel Bisa pakai Postman ini Gitu Teman-temannya Oke Jadi untuk si jahitannya ini Kan karena gue bilang Tadi jahitannya tuh Udah di bartek Jadi dia udah jelas Kuat Ya Sekali lagi Ini karena udah di bartek Ini kuat Dan yang Seperti yang gue bilang Kalian bawa beban Lebih Berat mungkin Berapa ya Ya mungkin Sekitar 5-6 kilo Masih oke lah ya Di tas ini Cuman pundak kalian Agak berat sebelah Nanti ya Itu Oke guys Jadi itu review singkat Dari kita Untuk si tas Postman ini ya Dan ini untuk si Tasnya ini Kalau kalian berminat Linknya sudah kita Cantumkan di Deskripsi Jadi kalian bisa Langsung Scroll-scroll Cek deskripsi Buka link Langsung Orang gitu kan Oke guys Buat kalian yang ingin Lihat kita review-review Selanjutnya Atau kalian pengen Request review Apalagi bang Di sini Kalian bisa Comment di Youtube kita Dan kalian bisa Subscribe dan Aktifkan lonceng notifikasi Agar tidak Tinggalan info Dan See you